Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian masuk UGM, Universitas Gajah Mada. Soal nomor 1, sebab benda jatuh bebas dari ketinggian H meter di atas tanah, 1 detik sebelum mencapai tanah, benda itu telah menempuh jarak 1.4 H diukur dari posisi jatuhnya. Nilai H adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, misalkan benda dicatuhkan di titik A, kemudian melewati titik B dan C, C itu di tanah ya. Nah, sebelum mencapai tanah, 1 detik sebelum mencapai tanah, dia telah menempuh jarak 1.4 H dari posisi jatuhnya. Nah, sedangkan panjang lintasan seluruhnya yang mau ditempuh adalah H. Yang ditanyakan H ini berapa? Nah, untuk jatuh bebas, jarak yang ditempuh itu adalah H sama dengan setengah titik kuadrat. Sehingga T itu akar 2H per G. Nah, TAC dari A ke C waktunya adalah TAB ditambah TBC. Nah, TAC itu adalah akar 2HC per G. Sedangkan TAB itu adalah akar 2HP per G. Nah, sekarang saya masukkan. Nah, kalau A ke C itu jarak yang ditempuh adalah H. Jadi, saya tulis H di sini. Sedangkan HAP di situ adalah 1 per 4H atau 0,25H. Nah, TBC itu sudah diketahui yaitu 1 skon. Nah, sekarang ini saya keluarkan aja 1 per 4-nya jadi setengah ya. Nah, terus kemudian akar 2H per G dikurangi dengan setengah akar 2H per G. Jadi, jadinya adalah setengah akar 2H per G. Ini sama dengan 1. Jadi, sekali lagi yang kiri dikurangi yang kanan kan jadinya setengah. Setengah akar 2H per G. Nah, berarti kalau begitu kita kalikan silang aja. 2 kali 1 itu adalah 2 akar 2H per G. Jadi, ini kalau saya kuadrat kedua ruas. Ini 4. 4 kali 10, 40 dibagi 2. Jadi, kalau begitu hanya ketemu 20 meter. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah berapa. Nah, coba saya gambar dulu tegangan tali di sini. Yang penting aja saya gambar tegangan tali T1 sama T2. Sedangkan yang ini tidak usah saya gambar ya. Nah, terus kemudian ini saya kasih garis lurus aja. Kemudian di sini ada berat beban W. Saya gambar vektornya. Perhatikan di sini ini sudutnya 60 derajat ya. Kok bisa? Karena ini seluruhnya 120. Kalau ini 90, berarti ini 30 ya. Kalau 30, karena ini segini 3 siku-siku, berarti di sini sudutnya 60. Nah, sebelahnya berarti 30. Karena ini tadi 30 di sini ya. Nah, terus kemudian di sini juga 30. Karena, ingat, ini seluruh sudutnya kan 180. Kalau sebelahnya 150, maka yang ini pasti 30. Nah, ini jelas 90 ya. Oleh sebab itu, seluruh sudut di sini adalah 150 derajat. Nah, soal ini kita jawab dengan aturan sinas. Dengan menerapkan aturan sinas di TTA, kita bisa menemukan jawaban dengan mudah. Nah, aturan sinas T1 dibagi dengan sinas 150. Jadi, sudut lurusnya T1 itu 150. Sama dengan T2. T2 dibagi dengan sinas ini. Sudut lurusnya T2 adalah 60 derajat. Jadi, dibagi sinas 60 derajat. Nah, sin 150 itu kan setengah ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ini kita bisa coret setengahnya. Sehingga hasilnya adalah T1 dibanding T2 itu adalah seper akar 3. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 3. Batang api umungkin dan memiliki berat 40 N. Pada salah satu ujungnya diikat tali yang hanya mampu menahan gaya tegang maksimum 120 N. Agar batang dalam keadaan setimbang horizontal seperti tampak pada gambar. Maka, masa beban maksimum yang diletakkan di ujung B agar tali tidak putus adalah berapa. Jadi, ini tali ya maksudnya. Ini batang. Ini dikasih beban. Nah, bebannya itu tidak boleh terlalu besar masanya. Kalau terlalu besar nanti tegangan tali melampaui gaya maksimumnya. Jadi, kalau melampaui kemampuannya maka tali ini akan putus. Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini sudah saya gambar. Gaya-gayanya ini ada tegangan tali T. Oke, saya namakan itu. Kemudian di sini ada gaya normal di C dan C. Nah, ini ada gaya berat dari batangnya. WAP, WB itu adalah gaya berat daripada beban ini. Jadi, beban ini akan menekan batang dengan gaya sebesar gaya beratnya. Gitu ya. Nah, jarak ini ke sini adalah 1.6. Loh, kok bisa 1.6 ini? Dari mana asalnya? Kita tahu bahwa yang namanya titik berat dari batang ini ke A itu jaraknya adalah 1.5L. Nah, 1.6 itu diperoleh dari 1.5L dikurangi dengan 1.3L. Gitu ya. Jadi, 1.5L dikurangi 1.3L. Hasilnya adalah 1.6L. Oke, nah kita jawab ya. Perhatikan tadi diketahui dalam soal berat batang api itu adalah 40N. Tegangan tali kekuatannya cuma 120N. Yang ditanyakan adalah masa beban B. Kita jawab dengan menggunakan satu syarat saja. Sigma torsi terhadap titik putar C harus sama dengan 0. Saya ambil torsinya terhadap C ini ya. Kalau begitu, NC tidak akan menghasilkan momen gaya terhadap C karena garis kerjanya melewati poros. Jadi, kita hitung aja torsi yang dihasilkan oleh T itu menghasilkan putaran, melawan putaran jelum jam. Jadi, torsinya negatif. Negatif T dikalikan dengan jaraknya ke poros yaitu 1.3L. Nah, terus kemudian BAB ini menghasilkan torsi positif dikalikan jaraknya ke poros 1.6L. Nah, sedangkan BAB itu dikalikan dengan jaraknya ke poros adalah 2.3L. Karena ini 1.3L. Jadi, yang ini tentu saja 2.3L. Nah, ini sama dengan 0. Nah, L-nya saya coret aja. Kalau L-nya saya coret jadinya seperti ini. Nah, terus kemudian saya masukkan aja T-nya 120WAPin 40. Nah, terus kemudian kedua ruas, ini saya kalikan dengan 6. Kalau saya kalikan dengan 6, berarti ini 2 dikalikan 120, berarti min 240. Ini 6-nya habis, saya coret dengan 6-nya ini ya. Jadi, 40. Sedangkan 2 per 3 kali 6 itu 4. Ya kan? Nah, oke. Ini dikurangi aja, min 200. Nah, ini WB kali 4 sama dengan 0. Berarti WB kali 4, 200. Sehingga WB-nya 50N. Jika ditanya masa dari beban B ini, tentu saja ini harus dibagi dengan 10. Karena W itu M kali G, G-nya 10 ya. Jadinya hasilnya adalah 5 kg. Jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4. Bola logam dengan berat 100 N berada terjepit di antara 2 bidang miring micin seperti ditunjukkan gambar. Besar gaya tekan di titik B adalah berapa N. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola logam. Di A itu ada gaya normal. Dan A itu tekanan bidang pada bola. Terus kemudian di B juga ada gaya normal kan ya. Nah, ini gaya tekan bidang B pada bola. Nah, terus kemudian di sini C itu adalah center of mass dari bolanya. Yaitu pusat masa bola, tengah-tengahnya, W itu beratnya. Nah, ini saya ambil sumbu ikda Y-nya seperti ini ya. Sumbu iknya miring ke kanan, sumbu Y-nya miring ke kiri. Yang jelas sumbu ikda Y harus tegak lurus. Nah, terus kemudian perhatikan di sini sudutnya kalau bisa 30. Ini kalau saya lanjutkan, saya teruskan begini. Ini sudutnya 30, ini 30. Jadi segitiga yang kecil ini, cepitan ini, sudut ini kan 30. Berarti yang di sini 60. Kalau itu 60, maka sudut yang di sini kan bertolak belakang juga 60. Karena ini segitiga siku-siku, kalau di sini 60, tentu saja di sini 30. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya gambar lebih jelas. Saya geser aja vektornya, NB saya pindahkan sini. Dan ini saya perbesar ya. Jadi sebenarnya menggeser vektor itu tidak boleh merubah besarnya. Cuma ini saya zoom, saya perbesar. Nah, jadi NB-nya jadi seperti ini. Sama dengan ini, arahnya sama kan ini ya. V-nya juga sama arahnya dengan ini. Saya geser, N A-nya ke sana ya. Nah, supaya nggak ruwet kalau saya gambar ureng-nya di sini. Oke, nah sekarang sumbu ik dan Y-nya lihatlah sama ya. Sumbu Y-nya ke sana, ik-nya ke situ, sama arah. Nah, terus kemudian V-nya ini kita urekan ke arah sumbu ik maupun Y. Jadi ini diurekan seperti itu. Ini sudutnya 30 tadi ya, di sini ya. Oke, jadi nanti saya pakai syarat cuma sigma F-nya sama dengan 0 saja. Sudah cukup. Sigma F-nya 0 itu berarti, perhatikan di sini. Ini kan ada urean V ke arah sumbu Y-. Jadi ini minus W cos 30. Ini ureannya minus W cos 30. Nah, sedangkan N B ke Y positif. Jadi positif. Positif N B sama dengan 0. Nah, sehingga kalau saya masukkan, V-nya itu adalah 100, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Plus N B sama dengan 0. Nah, jadi kalau begitu N B-nya ketemu 50 akar 3 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.